Ribuan emak-emak di Jawa Barat mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Subianto. Deklarasi dukungan itu dikelar di Gedung Pos Bandung pada Kamis 14 September. Sebanyak 1.848 emak-emak hadir menyesaki Gedung Pos Bandung. Jumlah tersebut 3 kali lebih banyak daripada undangan yang telah disampaikan sebelum deklarasi. Ribuan emak-emak tersebut berasal dari 541 Majelis Taklim Kota Bandung dan Cimahi. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan dukungan dari emak-emak di Jawa Barat sangat berarti. Hal itu karena emak-emak di Bandung dan Cimahi telah konsisten mendukung Prabowo sejak 2014. Emak-emak Majelis Taklim menilai bahwa Prabowo merupakan sosok yang jujur. Selain itu, Prabowo juga dinilai memiliki komitmen perjuangan. Sehingga mereka berharap Prabowo dapat menyejahterakan bangsa. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Panitia Deklarasi Imas Permasih. Imas yakin di tangan Prabowo Majelis Taklim akan dijadikan sebagai wadah pemberdayaan umat yang menyatukan kualitas bangsa. Imas berharap Prabowo dapat menggelar acara khusus di Bandung dan bertemu dengan emak-emak 541 Majelis Taklim Bandung Cimahi. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn